Dan untuk mengelaborasinya, kami telah terhubung bersama melalui sambungan Zoom dengan Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta, ada Bapak Saur Panjaitan. Halo, selamat pagi Pak Saur. Halo, selamat pagi Pak Saur menuju siang. Nah Pak Saur, terkait dengan pertambahan pajak di dunia pendidikan, menurut Pak Saur bagaimana? Nah seperti apa nih, Badan Musyawarah Perguruan Swasta menyikapi rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN pada jasa pendidikan swasta ya. Dan apa yang mendasari sikap BMPS tersebut? Terima kasih Mbak May sama Mbak Sara, saya terima kasih dan bersuarakan dengan CNN ini. Hari ini saya hadir di CNN ini mengwakili teman-teman swasta Indonesia. Yang pertama kami harus mengatakan bahwasannya kami merasa sangat terkejut, terganggu, prihatin, kecewa, dan khawatir sekali dengan rencana pengenaan PPN ini pada jasa pendidikan. Nah kenapa? Kami ulangin, karena kan PPN ini kan sebenarnya adalah pertambahan nilai untuk barang yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen. Jadi yang disasar adalah konsumennya, berarti ini konsumen pendidikan. Nah sebenarnya kan sudah jelas, jadi hal yang baik pemerintah mengenakan pajak itu hal yang baik, kita sangat mendukung itu. Tetapi untuk PPN ini sendiri sudah ada kan pengecualiannya, ada barang-barang tentu-tentu yang tidak kena PPN. Demikian juga jasa ada yang tidak kena, yakni di Perlaturan Menteri Keuangan nomor 223 tahun 2014. Itu sudah jelas salah satu diantaranya adalah jasa pendidikan, itu tidak terkena kepada PPN jasa pendidikan ini. Nah jadi dengan hari ini ada wacana untuk menghapuskannya itu, jadi kalimatnya menghapuskan menjadi kena PPN yang sebelumnya tidak kena. Maka kita tentulah, tentulah kami dari swasta sangat khawatir sekali, sangat ragu sekali, kenapa ini? Jadi kita mempersoalkannya, mempertanyakannya kepada pemerintah dalam hari ini oleh Kementerian Keuangan. Pak Saur, apa dasarnya? Dasarnya kan kita sangat jelas. Di Undang-Undang Dasar 45 itu, di Pasal 31 kan jelas kita, di pendidikan itu. Pak ayat ini kita mempunyai berhak mendapatkan pendidikan. Dan di ayat 3 itu, pemerintah itu menegaskan, mengusahakan, dan menyelenggarakan untuk pendidikan itu. Jadi pemerintah itu mengusahakannya. Jadi dia menggunakan cara bagaimana supaya pendidikan berjalan dengan baik. Masalah satunya, kami dari swasta, dalam hari menjadi mitra sekolah, manakala negeri belum bisa untuk melayani seluruh rakyat Indonesia untuk pendidikannya, kita hadir untuk melayani pendidikan itu. Bahkan sebelum mereka sudah melayani itu. Dengan demikian, silahkanlah diusahakan bagaimana untuk menyelenggarakan pendidikan ini. Bukan malah ujuk-ujuk, mengenakan malah PPN kepada kami penyelenggaran sekolah swasta itu yang dipajakan itu. Saya pikir jelas ingin menyelenggarakan seperti itu, Mbak Mira, Mbak Miyai, dan Mbak Sara. Iya Pak, nah kalau kita berbicara mengenai sekolah swasta dan juga kondisinya pada saat pandemi seperti ini, seperti apa kalau bisa dijelaskan Pak kondisinya terkait dana operasional dari sekolah swasta? Terima kasih Mbak May dengan Mbak Sara. Saya harus katakan, tidak hanya dalam posisi sebenis, sebelum pandemi itu sebenarnya swasta itu sudah menjerit. Apalagi dengan pandemi. Tidak hanya pendidikan, hampir semua memang terkena. Tapi kami di swasta itu lebih kena lagi. Kenapa? Karena swasta itu kan sebenarnya, di samping memang dia mendapatkan bos dari pemerintah, bos itu dan tanda petik bantuan ya, bantuan ekonomi itu. Kemudian kan kita adalah memungut daripada orang tua untuk menyelenggarakan biaya operasional sekolah dari orang tua. Nah, orang tua ini kena pandemi. Nah, kena pandemi sehingga dia tidak membayar banyak sekali yang tidak masuk uang sekolahnya di sekolah. Artinya, pemasukan daripada sekolah-sekolah swasta itu menjadi sangat terganggu. Bahkan, beberapa hal kami pernah dapatkan informasi sampai 50%, 40%, 60% itu banyak yang tidak masuk. Nah, oleh karena itu, sementara biaya pengeluarannya, operasionalnya, kita bersepakat hampir seluruh kita yayasan-yayasan ini untuk para guru atau para pamong, mohon maaf, istilah Taman, istilah para pamong. Para guru ini, tenaga pendidik dan seluruhnya itu tetap kita bayar. Jadi, kita membayar gajinya. Tetapi, pemasukannya sangat berkurang karena pandemi ini. Nah, kita lagi mempersolokan itu. Nah, jadi ujuk-ujuk lah ini kalau bahasa sana ujuk-ujuk, tiba-tiba kita mau dikenakin pajak lagi, apa enggak? Wow, kan begitu ya. Loh, ini kita lagi dalam keadaan seperti ini. Mbok ya, iyal ya. Nanti kita, apalagi seperti sekarang ini, di bulan Juni begini, Mbak Mai sama Mbak Sara, kita lagi berjuang habis-habisan untuk bagaimana mencari murid. Mencari murid yang menjadi sisa kuota dari sekolah negeri. Ini kan PTDB. Karena begitu nanti dapat muridnya, itulah yang menjadi biaya operasionalnya, masukan operasionalnya itu. Udahlah muridnya kecil, banyak yang enggak dapat. Kemudian orang tua pada banyak, enggak banyak, enggak bayar. Nah, sekarang tiba-tiba ada wacana untuk PPN ini, saya pikir ini menjadi kurang bijak lah gitu ya, kalau menurut saya begitu. Oke, Pak Saur, ini kan baru rencana ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya rencana pengenaan PPN pada sekolah swasta ini nantinya beneran terjadi, terrealisasi gitu. Ini seperti apa sih nantinya dampak yang mungkin akan dirasakan kepada orang tua murid dan juga murid yang bersekolah di sekolah swasta? Ini saya memang dikatakan wacana ya, tapi boleh enggak saya berandai-andai. Kalau tidak ada, berada-ada. Masakan tempua bersarang rendah gitu ya. Sebenarnya ada apa kok ya tiba-tiba sekarang diwacanakan seperti itu. Saya setuju Mbak Maya, memang belum dikutuskan ya Mbak Sara ya di DPR sana. Tapi ingin kami sampaikan, kalau bahasa kami ini, Mbak Yoh, sebelum jadi draft, kan enak juga diadakan ini misalnya uji publik dulu atau apalah kita diminta masukkan dari sekolah swasta ini. Bagaimana sebenarnya dampak daripada itu? Jangan sudah langsung draft di Senayan. Kita percaya sih teman-teman, Bapak, Ibu, anggota yang terhormat di Senayan pasti akan menghasilkan dengan baik. Tapi kami sebagai pelaku di lapangan swasta ini, kan kami sangat terbuka. Kami bukakan pintu selebar-lebarnya, kami bungakan tarpet merah kepada Kementerian Keuangan, bagaimana tentang dampaknya kalau PPN ini dilaksanakan di sekolah swasta. Kami akan buka itu. Nah, karena PPN itu ujungnya adalah kepada konsumen, kan konsumen yang menanggung itu, yang disasar adalah konsumen katakanlah tanda petik yang orang kaya, maka tentulah nanti ini kita gunakan dan setelah kita mungkin di mal ya, Mbak Saraya sama Mbak ya, maka harga itu akan dinaikkan. Akan dinaikkan. Bagaimana pasti ada terjadi kenaikan lagi harga, menjadi berlomba-lomba menaikkan harga itu, yang ujungnya konsumen menjadi, kena imbasnya tinggi lagi biayanya. Dunikian juga untuk menyelenggaranya, sehingga akan dikenakan orang, sekolah ini menjadi biayanya mahal sekali. Karena kena lagi ada di situ, termasuk di dalamnya ada PPN itu. Itu kalau diterapkan di sekolah. Jadi orang tuanya, mohon maaf, konsumennya terganggu, kemudian sekolahnya terganggu, hanya yang pemerintah saja senang merasa ada, dapat uang masuk, dapat pajak untuk mengatasi kepada kekurangan-kekurangan yang lain. Mohon maaf, saya ingin katakan, kalau ini diterapkan, swasta itu pasti sangat terganggu, orang tuanya terganggu, dan masyarakat sangat terganggu, dan saya ingin katakan satu lagi, mohon maaf, saya perjelas begini, artinya, artinya ingin saya katakan, kenapa sih harus dipajakin PPN ini? Saya dibalik, saya dibalik pertanyaannya Mbak Maya sama Mbak Sarah, kalau PPN ini nggak dikenakan ke jasa pendidikan, sebagaimana peraturan negeri keuangan sebelumnya, kenapa? Kira-kira gitu, dibalik malah. Tapi sebelumnya kan Kemenkowi ini mengklaim bahwa, pengenaan PPN pada jasa pendidikan ini adalah untuk keadilan, bahkan yang untuk sembako, waktu itu juga kan akhirnya diperjelas bahwa memang ada yang premium, yang akan dikenakan biaya, atau kenakan PPN lebih banyak gitu ya. Nah, bagaimana nih BMPs menanggapi hal tersebut, Pak? Oke, memang agak sumir ya, masalah keadilan tanda kritik ya. Saya nggak salah baca juga, dulu CNN juga menyampaikan, saya ingat juga di seperti ini acara ini, belum lama, kalau nggak salah di bulan Maret, ada PPN mobil mewah itu, 0% malah, Nah, kita harus katakan, di pasal 55 Undang-Undang SISDIC, Undang-Undang No. 20 tahun 2003, itu kita dari swasta sudah pernah mengadakan, mengadakan itu ke Mahkamah Konstitusi, ada kalimat di sana, pemerintah dapat untuk membantu biaya penyelenggaraan di sekolah, swasta itu. Nah, itu sudah kita, Mahkamah Konstitusi kan, dan itu kalimat dapatnya sudah dibuang. Artinya pemerintah bertanggung jawab untuk mengenakan itu. Nah, kalau ditanya misalnya keadilan, swasta itu mahkan sudah melaksanakan keadilan, Mbak Maya, sama Mbak Sarah. Kenapa? Kita ini biasanya mensubsi di silang. Dan misalnya ada yang teman-teman di NU, di Katolik, di Kristen, PGRI, Alajar, dan kami di Taman Siswa, atau di Kristen semuanya itu, biasanya mereka mengelola banyak sekolah, nanti ada yang, itu biasanya disubsi di silang, disubsi di silang, kalau antar sekolah. Demikian juga, kalau di sekolah yang bersangkutan, biasanya juga disubsi di silang, ada orang yang tidak mampu, biasanya diberikan dari siswa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi keadilan yang diklaim oleh pemerintah, mohon maaf, kami dari pengelola swasta, sudah langsung meneratkan di lapangan. Sudah meneratkan lapangan. Nah, jadi, saya kembalikan kepada pemerintah, Mbok Iyo, gitu ya, keadilan itu, ditetapkan di tempat yang lain lah, gitu ya, bukan di jasa pendidikan ini. Biarkan kami dari pengelola jasa pendidikan, untuk melaksanakan, tanda petik keadilan itu, kami langsung sudah mempraktekannya di lapangan. Begitu, Mbak. Jom saya ulangin, Mbak ya. Sekolah sendiri, nanti ada orang yang kurang mampu, sama yang tidak mampu, biasanya, mereka akan mensubsi di silang, kepada orang yang tidak mampu itu. Tidak dipaksakan semua uang, uang pengutannya. Itu satu sekolah. Demikian juga, kalau penyelenggara sekolah, dia mempunyai banyak sekolah, banyak sekolah, itu, beberapa sekolahnya yang mampu, itu nanti akan mensubsidi sekolahnya yang kurang mampu. Bukan, Kak Indikia Dun, sudah langsung dilaksanakan oleh swasta itu sendiri, gitu ya. Begitu. Oke, jadi memang pihak-pihak sekolah swasta ini, memang sudah memperlakukan subsidi silang, ya, untuk menegakkan keadilan, ya, Pak Saur, ya. Iya, ini fakta, langsung, langsung, gitu ya. Oke. Nah, Pak Saur, saya tuh penasaran sih, dengan adanya wacana PPN yang dikenakan kepada pihak sekolah swasta ini, apakah dari BMPS ini sudah diundang, gitu, oleh pemerintah untuk berdiskusi, apakah nanti ke depannya akan, apa sudah, apa namanya, diundang, gitu, sama pemerintah sendiri, ke depannya. Itu dia yang sebenarnya, saya senang sekali pertanyaannya, Mbak May, sama acara. Kita penyelenggara sekolah swasta, terbuka sekali, pintu lebar kami, dan kami siapkan karpet merah, apabila datang sama kami, atau kami sangat siap untuk diundang, untuk menyampaikan, apa jeruannya, isi daripada, suasana kebatinan kami di sekolah swasta. Kami tak siap sekali untuk itu. Nah, memang, Mbak Mayas, Mbak Sarah, harus saya katakan, swasta ini juga, hampir sama lah dengan teman-teman yang lain, itu, ada juga segelitir memang, yang kelihatannya sekolah itu mewah sekali. Nah, kita katakan. Tetapi, kita tidak menutup mata untuk itu. Tapi, kita melihat yang pada umumnya, sekolah swasta itu terlalu jauh yang di bawah, yang dia tidak mampu. Setelah sebabnya, pemerintah kan mengakuin menggunakan BOS. Kan, swasta itu diberikan dana BOS. bantuan operasional sekolah. Diberi untuk itu. Karena itu amanat undang-undang. Kalau memang swasta itu sudah memang, sudah memang sudah, dananya sudah besar-besar semuanya, ya untuk apalah gitu, BOS itu, monggo kita dipajakin untuk itu. Karena memang kita tidak mampu itu. Denikin juga, memang kan ini amanat konstitusi. Kita lihatlah di undang-undang datang 45, 4531. Kita lihat itu di undang-undang itu kan bagaimana pemerintah punya kewajiban, gitu ya. Nah, swasta ini, Mbak Mayani, Mbak Sarah, kita ini membantu pemerintah sama-sama memencedaskan anak bangsa, gitu loh. Mencedaskan anak bangsa. Jadi, saya senang sekali pertanyaannya, sebelum sampai harusnya ke Senayan, ke DPR, ini kan sekarang sudah jaman netbook yang luar biasa, ya. Sudah luar biasa ini. Kita diundang dulu, diajak bicara bagaimana, oh begini, 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 oh begitu, oh ternyata hanya kena berapa sekolah aja, mungkin ada yang kena, mungkin beberapa sekolah. Tapi dari judulnya saja, ini kan bikin gaduh, Bu. Bikin gaduh. Sekolah jasa pendidikan kena TPN. Itu judulnya saja, udah langsung, wow, ini kan jadinya, jadi capek, gitu ya. Jadi orang terganggu pemikirannya untuk itu. Jadi, saya pikir, sekali lagi kami mendukung pemerintah itu untuk bayar pajak. Nah, Mbak Maya sama Mbak Sarah, di swasta juga, kami bayar pajak. Itu kena. Kena bayar juga. Untuk sekolah-sekolah yang, katakanlah favorit, yang mungkin punya penghasilan yang besar, guru-gurunya itu di atas PTKP, oh, karena PTKP dia pasti bayar pajak. Tapi sebagian besar itu yang, di bawah PTKP yang nggak akan mungkin bayar pajak, itu misalnya, PPH pasal 21-nya. Demikian juga yayasan penyelenggaranya, begitu nanti ada di cita, daripada hasil usahanya, ada sisa-sisa usahanya, dia dikenakan PPH badan kan. Kan gitu ya, wajib lapor, karena dia punya NPWP, punya NPWP, itu juga bayar pajak, Mbak. Nah, jadi kalau misalnya dia banyak sekali hasilnya, maka PTKP badannya kena besar juga. Tapi kalau misalnya kecil, dan nggak ada sisanya, boro-boro gitu, dia kan, ngapain dia perlu pajak? Jadi bahasa saya, Mbak Maya sama Mbak Sarah, saya setuju tagline-nya daripada Kementerian Keuangan, orang bijak tak pajak. Sangat setuju. Tapi saya izinkan juga, saya sampaikan hari ini, tidak bijak, kalau semua kena pajak. Nah, gitu ya. Orang bijak tak pajak, tapi hari ini yang kami sampaikan dari swasta, dari swasta pendidikan, tidak bijak, kalau semua kena pajak. Oke, baik Pak Saudwan Jaitan, semoga saja harapan-harapan dari pihak swasta ini bisa terakomodir dengan baik ya, oleh pihak pemerintah, sebelum menjadi draft dan juga diundangkan. Terima kasih, Bapak Saudwan Jaitan, Ketua Umum Badan Musyawara Perguruan Swasta. Terima kasih atas waktunya berbincang bersama CNN Indonesia After 10. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas waktunya berbincang bersama CNN Indonesia After 10.